Puncak arus mudik saat musim libur hari Raya Natal dan Tahun Baru diprediksi Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten bakal terjadi pada tanggal 22 Desember 2023. Kepala BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten, Beni Nurdin Yusuf mengatakan, pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan penumpang, yakni sekitar 15 persen atau sekitar 13.400 kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Bakauni melalui Pelabuhan Merak. Selanjutnya, berdasarkan kapasitas dermaga di Pelabuhan Merak, dipastikan tidak akan terjadi kepadatan lalu lintas hingga keluar area pelabuhan. Namun, pihak BPTD Banten tetap akan menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas. Kita prediksinya di tanggal 22 sore, kan orang sudah mulai libur 23 dan seperti itu. Jadi di sini skemanya ada 22-23 ini, puncak arus mudik 1, libur Natal. Puncak arus baliknya itu kita prediksikan di 26-27. Terus puncak arus mudik 2, yaitu libur Natal 2023, itu di 29-30. Dan puncak arus baliknya itu sekitar tanggal 1-2. Sementara itu, tercatat pada tanggal 20 Desember 2023 ada sekitar 33.000 penumpang dan sekitar 8.000 kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauni, Lampung. Ali Andra Ibrahim, Jurnalis Banton TV dari Cilgon memberitakan.